Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sri Hidayah yang akan memandu acara seminar pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih Bapak-Ibu sudah bergabung di acara seminar nasional serba serbi membuat kuis online kreatif. Sebelum masuk ke materi, mohon izin mengingatkan kepada Bapak-Ibu yang belum melakukan absensi, dipersilakan untuk absensi terlebih dahulu melalui link yang sudah disediakan oleh panitia. Dan untuk peserta live streaming, silakan absensi melalui link yang sudah disemakan pada YouTube eGuruTV. Baik, Bapak-Ibu. Dengan hadirnya teknologi digital berbasis revolusi industri 4.0, maka memberikan keuntungan dan menawarkan banyak peluang untuk kita dapatkan pada dunia tanpa batas yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan hadirnya banyak fasilitas aplikasi yang tercipta, mengubah dunia pada sistem manajemen, sistem pembelajaran, dan sistem multimedia yang dapat menunjang perubahan sistem pendidikan yang klasik menjadi sebuah pembelajaran berbasis online. Akan tetapi, Bapak-Ibu yang menjadi PR untuk kita semua yaitu bagaimana cara kita agar bisa membuat pembelajaran online tidak menonton dan membosankan. Yuk kita kulik bersama dalam seminar nasional serba serbi membuat kuis online kreatif bersama Pak Fuad Mahbud, SPD. Untuk pengisi acara pada siang hari ini, nama lengkap Fuad Mahbud, beliau beralamat di Gang Atet Gebiok, 1 nomor 2, Nginjung Gunung Pati, Kota Semarang. Nomor yang bisa dihubungi 081-566-181-58, email fmahbud.gmail.com Upscaling founder Bimble HeyKid, digital marketing, CEO founder guru mengajar ID. Profesi yang sedang dijalankan saat ini yaitu profesi sebagai instruktur pelatihan di e-guru ID, spesialis pada video animasi. Selain itu, beliau juga berperan sebagai marketing di e-guru ID dalam penjualan pelatihan 32JP. Dekat-dekat ini sedang mengembangkan guru mengajar ID, sebuah platform otomasi administrasi guru. Pengalamannya, beliau sebagai tim media dan peliputan Disko Minfo Kota Semarang pada tahun 2017 sampai tahun 2018. Beliau sebagai tim riset dan pengembangan start smartboard eduplai pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Kemudian beliau juga menjadi instruktur e-guru ID pada tahun 2019 sampai saat ini. Sebagai marketing e-guru ID, mulai dari tahun 2021 sampai sekarang, CEO founder guru mengajar ID mulai tahun 2021 sampai sekarang. Terima kasih. Baik, langsung saja kita persilahkan Kak Buat waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Sri Hidayah. Selamat siang Mbak Sri. Selamat siang Kak. Ya, terima kasih sudah menemani saya untuk siang hari ini di kegiatan yang insya Allah bermanfaat. Jadi, spesialisasi saya memang di video animasi Mbak Sri, namun mungkin dari apa yang saya pahami terkait dengan pengetahuan yang lain, yang lain gitu ya, terkait dengan masalah Google Form, kemudian kuis gitu ya, yang sekiranya saya manfaatkan atau implementasikan saat saya menjadi instruktur di e-guru, mungkin saya akan sedikit sharing nih di pesesi pada siang hari ini gitu. Jadi, apa yang saya sampaikan ini nanti pada siang hari ini tentunya base dari pengalaman saya ketika saya menjadi instruktur gitu ya Mbak Sri ya. Selamat siang Bapak Ibu di seluruh Indonesia yang bergabung pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya Bapak Ibu. Saya doakan semoga di kondisi yang masih masa pandemi seperti sekarang ini, Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan. Dan apabila Bapak Ibu yang di masa pandemi ini mungkin ada yang mengalami kesulitan ya, dalam masalah pekerjaan ataupun ada pengurangan gitu ya, biasanya ada yang pengurangan insentifnya dan lain-lain, semoga selalu diberikan keberkahan atas setiap rezeki yang diberikan. Yang terpenting bukan masalah apa yang kita dapat ya Bapak Ibu ya, kita yang penting berusaha untuk senantiasa bermanfaat gitu ya, dan semoga apapun yang kita berikan, yang kita dapatkan tidak menjadi alasan untuk kita bisa memberikan ya, memberikan suatu hal walaupun itu hanya sekedar senyuman gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk siang hari ini minimal Bapak Ibu selalu tersenyum gitu ya, untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Karena memang kalau kita sudah terbiasa senang gitu dengan apa yang kita ikuti, sehingga nanti apa yang kita jalani itu nanti akan mudah kita serap gitu ya, akan enjoy gitu ya, dan akan mudah untuk apa yang saya sampaikan diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan nih Bapak Ibu, ini pengalaman saya sendiri sebenarnya saya tidak terlalu ekspert di bidang kuis online gitu ya. Tapi pada siang hari ini saya akan memberikan pengalaman saya tentang bagaimana saya menggunakan sebuah kuis gitu ya, di saat saya menjadi instruktur di EGUR-ED. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, sebelum saya mulai gitu ya, saya ingin bercerita sedikit terkait dengan kegiatan di tempat saya gitu, di EGUR-ED ya Bapak Ibu. Jadi di EGUR-ED sendiri, saya sendiri setiap bulannya Bapak Ibu mengadakan sebuah diklat gitu ya, jadi ada pelatihan 32 CP, kemudian mengisi seminar seperti ini Bapak Ibu. Jadi di EGUR-ED kami senantiasa memberikan sebuah pengembangan diri untuk Bapak Ibu sekalian, ya, sehingga nanti Bapak Ibu dengan adanya kegiatan seperti ini semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dalam hal peningkatan kompetensi diri gitu. Dan harapannya apa yang kami berikan ini nantinya bisa bermanfaat. Nah, nanti Bapak Ibu di EGUR-ED selain kita melaksanakan kegiatan seminar seperti ini, kita ada pelatihan 32 CP juga Bapak Ibu, di tiap bulannya hampir dari, lebih dari 18 Bapak Ibu, 18 pelatihan. Mungkin saya akan sedikit perlihatkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini di EGUR-ED sendiri, di kita, ini ya, alamat eguru.id slash pelatihan ini, di bulan Agustus ini mungkin hanya masih tersisa ini Bapak Ibu, beberapa pelatihan saja gitu ya. Nah, ini untuk yang mulai bulan September ini jadwalnya juga sudah mulai muncul Bapak Ibu, jadi tiap bulan kami mengadakan banyak pelatihan seperti ini. Semoga nanti, jika Bapak Ibu butuh pelatihan ya, silakan bisa gabung di kegiatan-kegiatan kami. Super-super nanti ketemu dengan saya lagi Bapak Ibu ya, di pelatihannya gitu, nanti silakan kalau ada dicari instrukturnya, kalau ada puat mafud gabung ya Bapak Ibu ya. Kalau memang enggak ketemu saya juga boleh Bapak Ibu, silakan nanti bisa diikuti pelatihan-pelatihan di kegiatan kami yang dirasa sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Mbak Sri, mumpung apa, pada kesempatan kali ini, ini terkait dengan kuis online juga Bapak Ibu. Nah, di kuis online ini, di besok itu di tanggal 16, sebenarnya kita mengadakan ada pelatihan nih, pelatihan kuis online, ya, di mana nanti kuis online-nya itu menarik Bapak Ibu. Nah, yaitu membuat kuis dengan tampilan chat pada Google Form, menggunakan chat form. Nah, ini nanti Bapak Ibu, jika tertarik gitu ya, silakan bisa gabung. Ini terkait dengan kuis juga Bapak Ibu. Jadi, sebelum saya masuk ke materi, di sini saya menyampaikan bahwa tanggal 16 besok itu, di e-guru, mungkin akan lebih ke yang lebih ahlinya itu expertnya gitu ya, kalau saya sendiri pada saat ini lebih ke pengalaman yang saya alami gitu ya. Nah, kalau ingin yang belajar ke yang lebih ahlinya, expertnya, silakan bisa gabung nih Bapak Ibu di pelatihan membuat kuis online dengan tampilan chat pada Google Form, menggunakan chat form. Nanti strukturnya langsung dengan ahlinya itu Pak Agus Sani, beliau ahlinya dalam pembuatan form gitu ya, dimana nanti di situ Bapak Ibu diajarkan untuk membuat sebuah kuis menggunakan Google Form. Nah, menariknya beliau kemarin cerita kepada saya gitu ya, nanti formnya itu bisa seperti chatting Bapak Ibu, jadi seperti kita menggunakan WhatsApp dan bisa dibuka di handphone maupun laptop. Nah, ini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar pelatih ini ya, saat kegiatan seminar ini berlangsung akan ada harga spesial Bapak Ibu. Nanti minta tolong untuk Mas Denta, Mbak Asri dan juga tim untuk membagikan info dengan harga khusus gitu ya. Harga khusus ini hanya berlaku nanti ketika Bapak Ibu masih berlangsungnya kegiatan seminar ini. Jadi, silakan nanti bisa sambil ikuti pelatihannya seminar yang hari ini plus ya, nanti Bapak Ibu bisa mendaftar untuk pelatih ini spesial diskon 40% Bapak Ibu ya. Jadi, silakan nanti bisa cek di Telegram sambil mengisi presensi terlebih dahulu ya, sambil mengisi presensi sambil ikut daftar juga untuk pelatih ini. Ini akan ada diskon spesial 40% untuk Bapak Ibu. Ini diskonnya hanya berlaku hingga kegiatan ini selesai, yaitu di pukul 3 gitu ya, 15.30 benar nggak salah gitu ya. Hingga pukul 15.30 akan ada diskon spesial 40% bagi yang ingin gabung pelatihan ini gitu ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, silakan nanti ada diskon 40% ya, bisa dimanfaatkan. Oke, dan hanya berlaku hingga seminar ini berlangsung ya. Setelah itu nanti harganya akan diturunkan lagi diskonnya gitu ya, nggak dapat yang 40%, mungkin di bawahnya bisa jadi 20%, 10%, atau bahkan harga normal ya Bapak Ibu ya. Oke, siang hari ini saya lakukan tanpa bahasa-bahasa lagi, mungkin itu sedikit ya, titipan dari rekan saya di sama-sama instruktur di Ego Radio untuk menyampaikan terkait dengan pelatihan beliau yang sebentar lagi akan dilaksanakan ya Bapak Ibu. Karena ini sama-sama membahas kuis, jadi sekaligus saya ingin menyampaikan terkait masalah tersebut. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menunggu ya untuk saya memulai materi pada siang hari ini. Pada siang hari ini saya akan membahas tentang serba-serba membuat kuis online kreatif ya Bapak Ibu ya. Jadi, mengapa sebuah kuis online itu harus kreatif ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita melihat di kondisi sekarang ini Bapak Ibu, kita menghadapi masa yang sulit gitu ya, di tengah kegiatan pembelajaran kita gitu. Jadi, di masa pandemi ini siswa cenderung merasa bosan gitu ya. Merasa bosan dengan semacam ujian gitu ataupun materi pembelajaran yang kita berikan gitu ya. Ya mungkin kalau hanya mengerjakan soal saja seperti itu, kemudian Bapak Ibu memberikan hanya sekedar buka halaman LKS halaman 10 gitu ya. Tentunya siswa akan mudah bosan, kemudian silahkan dikerjakan gitu ya. Jadi, hal seperti itu akan membuat siswa mudah bosan dengan rutinitas kegiatan pembelajaran, apalagi di masa pandemi ya Bapak Ibu. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu di masa pandemi ini Bapak Ibu harus kreatif gitu ya. Harus kreatif terutama dalam membuat sebuah latihan soal, terlebih lagi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ujian gitu. Nah, mengapa kita harus membuat kuis online ini ya Bapak Ibu ya? Jadi, karena yang pertama yang jelas pandemi ya, di masa pandemi COVID-19 ini tentu tidak memungkinkan untuk kita membuat sebuah ujian offline ya Bapak Ibu. Jadi, tidak mungkin siswa kita minta untuk kesekolahan, seperti hal yang biasanya kita lakukan ya, mengerjakan soal seperti itu. Ya, tentu tidak mungkin ya. Ini alasan yang pertama, kenapa kita harus membuat kuis online, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, di era 4.0 ini Bapak Ibu, jadi era 4.0 ini atau era digitalisasi ini, secara tidak langsung ya, menuntut guru untuk melaksanakan membelajaran yang sifatnya blended learning. Jadi, dengan adanya era seperti sekarang ini, apalagi pandemi ini sudah hampir satu tahun lebih gitu ya, membiasakan kita akhirnya untuk menggunakan segala penyampaian materi secara digital. Nah, ini tentunya kebiasaan ini nanti dari pemerintah sendiri pun juga akan menyampaikan bahwa akan mengadakan kegiatan yang namanya pembelajaran yang sifatnya blended learning. Jadi, siswa itu belajar tidak hanya di sekolahan, tetapi juga akan mendapatkan tambahan-tambahan materi ya, yang sifatnya nanti seperti kondisi sekarang ini gitu ya. Jadi, ada yang materi diberikan secara digital gitu, ataupun melalui e-learning gitu ya. Jadi, ini penting mengapa kita perlu untuk mulai sekarang membiasakan diri dengan membuat kuis online. Nah, kemudian, ini yang terpenting Bapak-Ibu, kuis online saja tidak cukup gitu ya. Tentu kita harus kreatif gitu ya. Jadi, dalam memberikan materi, kita harus memberikan materi yang variatif kepada siswa kita gitu. Nah, dengan adanya kuis online, itu ya Bapak-Ibu, kita bisa memberikan kuis-kuis ya Bapak-Ibu ya. Kuis atau model-model jenis kuis yang variatif gitu ya. Plus, kalau kita menggunakan online gitu, atau kuis online, dibandingkan dengan kuis yang biasa kita pakai di kertas, nah, kuis online punya kelebihan yaitu interaktif gitu ya. Sehingga di situ Bapak-Ibu akan bisa menjadikan pembelajaran Bapak-Ibu yang di masa pandemi ini yang tidak bertatap muka secara langsung, memungkinkan juga untuk bisa berinteraksi dengan secara aktif, walaupun secara online gitu. Nah, ini salah satu kelebihan kuis online juga gitu ya. Nah, di sini Bapak-Ibu saya ingin menyampaikan ya, siapa saja sih yang mengalami masalah dalam ujian di sekolah secara daring ya Bapak-Ibu ya. Jadi banyak gitu ya. Orang tua sendiri juga mengalami masalah gitu, bingung kalau siswanya atau anaknya sendiri itu dikasih ujian di sekolah. Yang ribet malah orang tuanya kadang. Jadi, kemudian ada siswanya, kemudian ada guru, ada sekolahan. Nah, boleh minta pendapatnya Bapak-Ibu, ya ini terkait dengan masalah-masalah ini tentunya saya sendiri tidak tahu pasti gitu ya, kondisi setiap guru atau setiap siswa ataupun orang tua gitu, yang mengeluhkan berkait dengan pembelajaran daring atau ujian ya, sekolah secara daring. Mungkin bisa sedikit sharing Bapak-Ibu, bisa ditulis di kolom komentar. Kira-kira apa saja sih masalah yang Bapak-Ibu alami dalam ujian ya, ataupun dalam latihan-latihan soal yang sering dibagikan kesiswanya itu di masa PJC ini atau di masa daring Bapak-Ibu. Silahkan, mungkin bisa minta tolong untuk dituliskan di kolom komentar. Yang masuk di Zoom bisa di chat Zoom. dan yang di YouTube mungkin bisa minta tolong untuk dituliskan di chat Zoom-nya, di chat YouTubenya. Kira-kira masalah dalam ujian di sekolah secara daring itu apa gitu ya. Silahkan, saya persilahkan untuk dituliskan di chat. Nah, ini sudah banyak nih yang komen nih. Sinyalnya Bapak-Ibu ya, orang tua yang tidak bekerja sama, siswa yang tidak ada, perhatian siswa kadang malah asik main game. Jadi, ada banyak sekali ya Bapak-Ibu, sinyal tidak mendukung gitu. Jaringan-jaringan, anak tidak ikut daring, malah main game. Kurangnya minat belajar, kuota boros dan memubahkan orang tua. Ya, jadi banyak sekali masalah ya ternyata Bapak-Ibu yang tentunya kita alami ya di masa BGJ ini. Nah, kalau kita menemukan masalah tentunya kita sebagai guru tentunya kita harus kreatif ya Bapak-Ibu ya. Jadi, kita tidak boleh fokus terhadap masalah, tapi kita harus fokus terhadap solusi-solusi yang akan kita lakukan gitu ya. Jadi, oh ini ada masalah, jadi kita harus segera mencari solusi gitu. Supaya masalah yang Bapak-Ibu alami itu bisa segera terselesaikan. Nah, nanti Bapak-Ibu bisa segera ya untuk menyelesaikan masalahnya itu. Semoga cepat berlalu gitu ya. Nah, apa saja masalahnya? Nah, ini saya sedikit merangkum gitu ya. Dari apa yang mungkin saya ketahui gitu bahwa satu jelas ya, banyak siswa kita yang tidak punya HP ya, atau tablet, atau laptop ya. Mungkin karena memang kondisi pemerataan ekonomi di negara kita memang belum sepenuhnya. Setiap anak mempunyai HP gitu ya. Kemudian, belum terjangkau internet gitu ya. Untuk daerah-daerah tertentu mungkin sudah ada internet, ataupun harus naik ini, harus naik atap rumah supaya dapat sinyal gitu. Nah, ini tentu akan jadi masalah gitu ya. Jadi, banyak yang mengeluhkan jaringan juga. Kemudian, ujian itu tidak terkontrol atau tidak terawasi. Jadi, cenderung, kadang kalau saya dengar cerita itu, yang mengejarkan bukan anaknya, malah orang tuanya. Karena memang orang tuanya, mumpung ada kesempatan, bisa membantu anaknya gitu ya, supaya nilainya bisa bagus gitu. Nah, ini mungkin kadang jadi dilematis gitu ya. Malah yang sekolah, orang tuanya bukan anaknya gitu. Kemudian, tadi beban biaya internet tinggi, dan yang terakhir adalah siswa gampang bosan gitu ya, Bapak-Ibu. Jadi, ini yang jadi masalah paling penting, siswa bosan itu. Nah, bagaimana supaya siswa tidak bosan, ya itu saatnya Bapak-Ibu menyiapkan kegiatan pembelajaran itu yang kreatif. Nah, salah satunya mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang solusi, tentang bagaimana kita bisa membuat sebuah ujian atau latihan soal yang kreatif, supaya siswa tidak bosan untuk belajar. Nah, bagaimana cara mengatasinya ya, Bapak-Ibu? Jadi, kita harus punya mindset dulu kita jangan memblokir pikiran kita bahwa yaudahlah, biarkan saja ini orang tuanya sudah teranggir seperti itu, tidak. Jadi, kita harus terus mencari solusi ya, untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Jadi, kita harus punya mindset yang maju ya, Bapak-Ibu. Kemudian, yang kedua, kita harus mendukung kemajuan teknologi ya, Bapak-Ibu. Jadi, dimanapun ya, kita berada, walaupun di situ ada keterbatasan dengan jaringan dan lain-lain, harapannya diupayakan tetap mencoba gitu ya, tetap mencoba bagaimana sih di daerah, Bapak-Ibu, teknologi seperti apa yang mungkin bisa dimanfaatkan di sana, mungkin dicari tahu gitu. Kemudian, tidak memaksakan juga, Bapak-Ibu, penggunaan teknologinya gitu. Misal, di daerah, Bapak-Ibu, sinyalnya tidak terlalu bagus, yang dikirim video gitu ya, tentunya tidak akan efektif gitu ya. Mungkin kalau sinyalnya kurang bagus, mungkin media-media yang digunakan ya tentunya tidak video, mungkin yang sifatnya teks, mungkin seperti WhatsApp gitu ya, penggunaan sosial media, sosial media seperti WhatsApp, Telegram, mungkin masih bisa dimanfaatkan di daerah-daerah seperti itu, atau penggunaan form yang tidak terlalu berat gitu ya. Nah, yang ketiga, keempat, guru harus kreatif. Yang kelima, usahakan ya, siswa itu harus menjadi subjek, jadi biarkan siswa kita itu lebih aktif gitu ya. Jadi, kita sebagai guru zaman sekarang itu, tidak harus meluangkan banyak waktu untuk menyampaikan materi ya, biarkan siswa yang mencari tahu sendiri, jadi kita akhirnya mengarahkan dan membimbing siswa gitu. Kemudian, yang terpenting adalah guru tetap belajar, walaupun sudah mengajar ya, Bapak-Ibu ya. Jadi, senantiasa, Bapak-Ibu, sekalian harus terus untuk belajar dan belajar gitu ya. Jadi, walaupun usia kita mungkin sudah tidak muda lagi, atau mungkin sudah mendekati mau pensiun, mungkin Bapak-Ibu yang PNS ya, jangan berhenti untuk belajar ya, karena kita tidak tahu manfaat kita itu ternyata untuk di tahun-tahun terakhir pengabdian kita itu ternyata bisa menginspirasi guru-guru yang muda gitu, sehingga nanti ada nilai atau yang dikenang gitu ya. Jadi, jangan pernah berhenti untuk belajar. Sehingga, apalagi di zaman sekarang itu yang serba, ini ya cepat ya, teknologi ini informasi cepat, jadi bahkan kadang kalau kita melihat kemampuan siswa-siswa kita gitu ya, yang sekarang itu sudah jadi sebuah subjek, sebuah subjek di mana siswa itu yang aktif gitu ya, bahkan kalau hubungannya teknologi, jendiru kita kadang terttinggal gitu ya, Bapak-Ibu ya. Malah, misal kita memberikan sebuah materi gitu ya, ataupun ujian, posiswa kita lebih pandai nih, di formnya itu mungkin, oh dia bisa mencari cara supaya nanti bisa mengakali gitu ya, atau banyak hal gitu ya, atau sedikit mencurangi sehingga lebih dari kuis yang kita buat itu, mereka tahu dengan kunci jawabannya gitu. Padahal ada yang seperti itu. Nah, makanya kita harus terus belajar sehingga kita memahami ya, supaya bagaimana sih kita tidak dicurangi siswa-siswa kita itu juga gitu. Nah, di sini Bapak-Ibu ya, mungkin ini perbandingan yang sangat berbeda sekali gitu ya, kalau kita sebelumnya gitu ya, terbiasa dengan ujian-ujian yang sepatnya menggunakan kertas gitu ya, Nah, sekarang ini kita eranya sudah masuk di era digital Bapak-Ibu, jadi ujian-ujian sekarang itu pasti kita sudah diminta untuk mempersiapkan diri ya, di sekolahnya masing-masing itu yang namanya komputer based test, jadi ada CBT dan lain-lain gitu ya. Mungkin sudah ada yang menerapkannya bahkan sebelum pandemi itu, terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan CBT itu. Nah, oleh karena itu Bapak-Ibu mari kita senantiasa mendukung ya, kemajuan-kemajuan dari teknologi sehingga kita tidak tertinggal dengan negara-negara yang lainnya. Nah, ini salah satunya mungkin ketika Bapak-Ibu merasa ya, bahwa di secara infrastruktur itu sudah memadai di sekolah Bapak-Ibu, ya diupayakan gitu ya, untuk nanti bahkan setelah pasca pandemi pun, mulai itu beradaptasi untuk memberikan ujian-ujian kepada sebuahnya itu secara daring ataupun secara online. Jadi, kita harus mulai tinggalkan yang namanya ujian yang sepatnya kertas gitu ya, karena memang nanti eranya sudah, era CBT, jadi ujian-ujian itu sudah berbasis komputer gitu ya, jadi kita harus sebagai guru juga yang di sekolahan harus membiasakan diri bahwa ketika kita memberikan latihan soal kepada siswa kita, kita juga harus memberikannya secara online ya, ataupun secara daring. Nah, ini salah satu perbedaannya kenapa kita harus beralih dari kertas ke daring Bapak-Ibu. Jadi, yang pertama, ujian kertas itu menggunakan kertas ya, nah kertas sendiri itu tidak ramah lingkungan ya, Bapak-Ibu ya, nah itu yang pertama, yang kedua itu menggunakan gawai, atau handphone, ataupun komputer ya, Bapak-Ibu ya, nah ini perbedaannya. Kedua, biaya kertas itu cukup mahal ya, Bapak-Ibu, cukup besar, ya, kalau kita menggunakan internet dibandingkan dengan mencetak semua kertas ujiannya tentu lebih besar biaya cetak kertasnya gitu, dibandingkan dengan biaya internetnya. Kemudian, sama-sama bisa tetap muka sebenarnya ya, Bapak-Ibu ya, jadi saat kita memberikan ujian, itu sebenarnya bisa tetap muka sama-sama. Cuma, cuman kalau di kondisi kita di secara offline gitu ya, tetap muka-muka mungkin di ruangan yang sama, nah untuk yang sifatnya daring atau di kondisi PJJ ini, mungkin kita bisa berbeda ruangan gitu, walaupun CPT-CPT sekarang pun sudah kita mulai terapkan dengan 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, itu juga sudah ada CPT atau ujian secara komputer itu atau daring juga itu sebutannya, itu mengerjakannya di dalam ruangan dan ada pengawasnya di dalam ruangan itu juga. Jadi, itu salah satu keunggulan ya, menggunakan daring. Jadi, kita bisa melaksanakan ujian walaupun tidak harus dalam ruangan yang sama. Nah, ini yang menurut saya paling penting ya, Bapak-Ibu ya, terutama dalam hal administrasi, yaitu kita tidak repot lagi untuk melakukan koreksi secara manual, Bapak-Ibu. Nah, kalau kita sudah beralih ke yang sifatnya ujian online atau ujian daring, minimal itu akan mempercepat kegiatan pengoreksian soal yang kita berikan kepada siswa. Jadi, soalnya bisa dikoreksi secara otomatis. Kemudian input nilainya juga tidak input secara manual, jadi sudah ngoreksinya manual, input nilainya manual, nah, itu harus segera ditinggalkan gitu ya. Jadi, waktu yang Bapak-Ibu gunakan itu harus lebih banyak ke pengembangan diri gitu ya. Nah, jadi kita harus segera beralih ke yang sifatnya online, yaitu harus yang koreksi otomatis dan input nilainya otomatis. Nah, kita sebagai guru harus menari cara bagaimana supaya kegiatan administrasi kita itu bisa lebih mudah itu ya, Bapak-Ibu. Jadi, harus menari cara. Nah, ini perbedaan antara ujian yang konvensional itu ya, masih menggunakan kertas dengan yang daring, Bapak-Ibu. Sudah punya gambaran, Bapak-Ibu, dan mulai untuk ke depan nanti, misal ada pembelajaran, sudah mulai tatap muka, punya gambaran ya, Bapak-Ibu ya, untuk memulai untuk beralih ya, dari yang pemberian ujian kertas ke ujian daring ya, Bapak-Ibu ya. Jadi, silakan nanti mulai dipersiapkan ya. Karena ujian aja sekarang sudah mulai CBT, latihan-latihan soal pun juga harus dibiasakan dengan yang sifatnya online ya, Bapak-Ibu. Nah, ini beberapa platform ya, kalau kita bicara quest online, banyak sekali platform yang bisa kita gunakan, Bapak-Ibu. Jadi, nanti Bapak-Ibu silakan bisa gunakan yang biasa Bapak-Ibu gunakan. Ya, mungkin Bapak-Ibu, saya mau tanya nih, selama ini di masa pandemi atau PJJ, boleh ini sharing, sudah menggunakan platform apa, Bapak-Ibu, dalam kegiatan pembelajaran selama daring ini. Mungkin bisa chat di Zoom, dan yang di YouTube mungkin bisa silakan minta tolong di sharing ya, dituliskan di Zoom, di chat Zoom, yang di YouTube bisa di chat di kolom komentar, ini variatif sekali ya, Bapak-Ibu, ada yang Google Form, Google Form, Google Form, kuisis, ada kahut, Google Slides, ya banyak sekali, Classroom, Google Form, Zoom, Live Worksheet, Kahut, Edukendi, kuisisir ya, Zoom, Google, Google Form ya. Oke, jadi Bapak-Ibu, selama pandemi ini mungkin sudah mulai ini ya, tergerak gitu ya, sedikit terpaksa untuk menggunakan kuis online. Nah, ini salah satu mungkin, apa ya, kita selalu bisa mengambil hikmah gitu ya, namanya di tengah kesulitan yang kita alami. Nah, salah satunya, dengan adanya pandemi ini, ini hikmahnya kita mulai menyiapkan diri ya, Bapak-Ibu. Di tengah era digitalisasi itu, secara tidak langsung, malah pandemi ini membiasakan kita untuk mulai ya, menyiapkan diri kita untuk lebih paham teknologi gitu ya. Jadi yang sebelumnya, yaudahlah, kertas-kertas saja daripada repot, saya harus belajar lagi gitu ya. Nah, Bapak-Ibu, mungkin ini hikmahnya gitu ya. Karena memang pemerintah sudah sejak lama juga meminta ya, untuk menyiapkan diri untuk pembelajaran sifatnya CBT itu. Nah, mungkin ini hikmahnya yang bisa kita ambil. Akhirnya kita mulai mempersiapkan diri untuk segala sesuatu itu online atau daring atau menggunakan komputer. Nah, ini salah satu hikmahnya. Jadi, ini banyak sekali tadi. Yang kalau saya lihat di sini, memang mayoritas menggunakan Google Form ya. Karena mungkin Google Form yang satu gratis, mudah, sudah familiar, sering digunakan gitu ya. Mungkin, sepertinya ya. Ataupun, mungkin ada Bapak-Ibu guru yang lainnya, mungkin yang di sekolahnya sudah memfasililasi LR yang sendiri, sehingga punya sistem kuih sendiri juga itu bagus. Jadi, apapun silahkan, bisa digunakan Bapak-Ibu, apapun platformnya. Mungkin, bahkan ada yang pariatif juga boleh. Supaya siswa tidak bosan gitu ya. Nah, itu ini beberapa platform ya Bapak-Ibu, yang mungkin bisa Bapak-Ibu gunakan. Saya tidak harus menjelaskan semuanya, karena saya yakin Bapak-Ibu, sepertinya waktu pandemi ini sudah satu tahun, sudah banyak mencari referensi terkait masalah. Nah, namun di sini, saya akan membagikan pengalaman saya juga ini Bapak-Ibu, terkait dengan Google Form. Saya yakin Bapak-Ibu yang lain juga banyak ini, yang mencari tahu terkait dengan Google Form. Nah, di sini saya juga akan berbagi pengalaman saya, terkait dengan pemanfaatan Google Form ini Bapak-Ibu. Nah, dalam kegiatan pembelajaran secara dari. Nah, kalau saya sendiri mungkin pemanfaatannya ketika saya menjadi instruktur ya, di suatu klat, di klat, di klat guru ya. Nah, ini yang saya rasakan Bapak-Ibu, kenapa saya lebih senang menggunakan Google Form gitu ya. Ini kelebihan yang menurut saya menjadikan saya lebih senang menggunakan Google Form daripada platform-platform yang lainnya. Yang pertama mungkin, ya tadi gratis ya Bapak-Ibu ya, yang pertama karena sudah sangat familiar gitu ya, saya sudah terbiasa pakai Form gitu, biasanya saya survei-survei juga pakai Google Form ini gitu ya. Dan menurut saya sangat mudah sekali, simple tinggal di drag and drop gitu, tampilannya tidak terlalu banyak menu gitu ya, sehingga saya mudah gitu ya. Awalnya, dan dari awal yang merasa mudah itu sangat terbiasa gitu ya. Jadi, sampai sekarang, saya menggunakan Google Form ini. Nah, ini salah satunya ini yang menurut saya belum beralih hati ini Bapak-Ibu, kenapa saya masih menggunakan Google Form. Nah, karena mudah nih di drag and drop ya Bapak-Ibu. Jadi, kalau kita mau mengatur itu cuma ditarik-tarik seperti ini gitu ya, digeser ke atas, ke bawah, kemudian diatur untuk pilihan jawabannya, soalnya gitu ya. Nah, menurut saya mudah sekali ini. Salah satunya dengan adanya fitur drag and drop ini di Google Form. Yang kemudian ada ini lagi kelebihan yang menurut saya sangat sulit berpindah hati dari Google Form ini, Bapak-Ibu. Nah, di Google Form itu ada namanya respon ringkasan otomatis ini, Bapak-Ibu. Jadi, ada respon ini yang menurut saya itu membantu ketika saya ingin melakukan analisis hasil dari tes yang saya berikan gitu ya. Jadi, oh atas nama ini, skornya seperti ini. Dan langsung muncul nilainya itu setelah mengerjakan itu. Jadi, saya bisa real time untuk bisa mengetahui progres dari perkembangan dari peserta yang ikut di pelatihan saya. Mungkin ini kelebihannya juga gitu ya. Jadi, tidak repot lagi, semua hasilnya sudah otomatis ada di sini. Dan juga sudah langsung terekat otomatis di sistem. Nah, ini yang bikin saya lebih senang lagi juga. Mengapa saya menggunakan Google Form? Ada grafiknya gitu ya, seperti ini. Dan saya tidak perlu untuk membuatnya karena sudah otomatis sistem Google Form itu membuatnya. Ini salah satu kelebihannya, itu analisis respon ringkas otomatis di Google Form. Nah, yang sebelumnya tadi, karena mudahnya tinggal drag and drop ya, Bapak-Ibu. Sudah jadi untuk apa push-nya. Ini yang kedua, analisis respon-nya. Otomatis. Kemudian, ini juga yang bikin saya senang, Bapak-Ibu. Yaitu semuanya terintegrasi gitu ya. Karena kita sudah sangat terbiasa, mungkin saya juga sangat terbiasa menggunakan yang namanya aplikasi-aplikasi punyanya Google gitu ya. Jadi, di HP saya pun juga sistemnya Google Drive dan lain-lain itu sudah sangat familiar ya dengan semua aplikasi Google. Sehingga kalau cari file juga akan lebih mudah gitu ya. Tinggal di HP, mau saya buka, langsung muncul file-nya gitu. Kemudian, saya mau pindah ke laptop kerja, juga file-nya lebih mudah untuk saya cari gitu ya. Nah, ini yang saya senang ya, karena adanya terintegrasi antar sistemnya itu. Ini yang membuat saya tertarik menggunakan Google Form dalam pembuatan push online-nya. Nah, yang kedua, bisa dipadukan juga untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti ini, Zoom Meeting, tinggal saya membagikan ke siswanya gitu, ke peserta. Silahkan diisi, kemudian saya bisa pantau gitu ya. Kemudian, apa, saya bisa melihat bagaimana secara langsung tetap muka melalui konferensi seperti ini, kemudian hasilnya langsung terlihat gitu ya. Dan langsung ketika selesai, ini ya, mereka potomasi di spreadsheet itu. Nah, karena adanya sistem perintegrasi itu. Nah, kemudian soal-soalnya, jenis quiz-nya itu juga macam-macam. Bisa pilihan ganda, bisa isai, dan bahkan bisa untuk kirim file. Ini tentunya kalau kita di masa pembelajaran yang yang masih konfensional dan kita tidak mau beralih ke daring, bahkan setelah pandemi ini, ya tentunya akan ada banyak kertas-kertas di meja kerja kita terus gitu ya. Jadi, akan ada banyak kertas di meja kerja kita di mana siswa selalu mengumpulkan tugas-tugasnya itu melalui kertas gitu ya. Dan mudah hilang gitu ya. Kalau kita pakai yang sifatnya daring gini kan, file-nya tidak mudah hilang gitu ya. Nah, file-nya sudah langsung otomatis ter-backup oleh sistem. Jadi, silakan Bapak-Ibu untuk selalu mencoba untuk mengembangkan diri yang sifatnya basis teknologi di pembelajaran. Saya yakin nanti akan sangat bermanfaat untuk diri kita maupun orang lain, Bapak-Ibu. Nah, ini Bapak-Ibu, jadi di Google Form sendiri yang bikin saya tidak apa ya, tidak beralih hati ini ya. Karena banyak add-onnya, menurut saya ini sangat membantu. Nah, salah satunya ada add-on chat form. Nah, di mana form yang atau quiz yang saya buat itu bisa dirubah menjadi bentuknya seperti chatting gitu ya, Bapak-Ibu. Jadi, kayak chatting-chatting di WhatsApp itu kemudian tiba-tiba nilainya keluar. Nah, ini yang menurut saya menarik. Jadi, ini ketika pembelajaran daring gitu ya, tentunya ini akan menjadi hal yang menurut saya siswa menjadi hal yang baru gitu ya. Seperti kita chatting itu, kok tiba-tiba nilainya muncul gitu ya. Nah, ini yang bikin saya tertarik terus untuk menggunakan Google Form. ternyata kalau kita gali lebih jauh lagi ternyata ada fitur-fitur yang ternyata bisa kita manfaatkan untuk hal yang sifatnya kreatif gitu ya, kreatif. Sehingga ini jadi solusi di masa pandemi ini di mana siswa yang sudah bosan tadi kita berikan cara baru dalam memberikan ujian kepada siswa kita. sebenarnya ada banyak sekali ya Bapak-Ibu ya di situ fitur-fitur dari Google Form sebenarnya. Ada fitur autoproctor juga itu bisa menjadikan kuis online itu lebih aman lebih aman dari siswa supaya tidak mencontek. Ada fitur itu juga. Ada fitur Form Builder di mana dalam membuat soal itu tidak perlu harus input manual satu-satu jadi kita ketika kita punya draft soal yang ada di Microsoft Word itu ya jadi kita tinggal upload saja menggunakan folder kita sesuaikan formatnya langsung semua soalnya bisa menjadi Google Form itu salah satu kelebihan juga yang menurut saya sangat membantu sekali dalam pembuatan sebuah kuis online. Kemudian ada TemiV biasanya ini TemiV juga bisa memberikan waktu dalam ujian jadi ketika kita memberikan ujian kita bisa atur jadwal ujiannya kapan sehingga siswa kita tidak apa ya tidak saya enaknya sendiri dalam mengerjakan soalnya karena sudah kita atur waktunya kapan siswa itu harus mengerjakan soal dan kapan form itu nanti akan berhenti untuk tidak menerima respon lagi ini salah salah satu kelebihan google form head on head on ini mungkin bisa dipelaskan lebih jauh lagi kepada bapak ibu sekalian nah ini mungkin salah satu penerapan ya quiz online melalui daring ini apa langkahnya ada langkah persiapan itu nanti kalau kita membuat koneksi online itu siapkan dulu google formnya ataupun platform yang lain juga boleh silahkan kemudian pelaksananya bisa melalui google meet ataupun seperti sekarang ini via youtube bisa ataupun via zoom seperti ini kemudian nanti penilaiannya akan secara otomatis akan secara otomatis quiz terrekap di google formnya nah ini beberapa hal ya tentang quiz online bapak ibu tadi ini terkait dengan quiz online yang kreatif ya bapak ibu mungkin kalau kita tidak mencoba gitu ya kira-kira apakah siswa bosan atau tidak dengan quiz yang kita berikan kita kita coba ini ya saya akan bagikan link untuk bapak ibu sekalian nah disini saya ada link untuk uji coba terkait dengan pemanfaatan google form untuk quiz online bisa untuk latihan soal bisa untuk ujian jadi nanti silahkan bapak ibu coba dan saya minta pendapatnya ketika sudah menggunakan apa menggunakan google form ini nanti minta tolong pendapatnya bisa chat di youtube ataupun apa di telegram dan juga di chat zoom juga bisa nanti ini linknya silahkan bisa diakses bapak ibu disini ada link bit.link uji coba chat form ini akan saya bagikan di grup telegram silahkan nanti pantau grup telegramnya juga bisa dilihat juga minta tolong minta bantuan untuk mas denta dan sebagai host untuk bisa pin pin di youtube dan juga membagikannya di chat zoom minta tolong untuk dibantu supaya nanti bapak ibu sekalian bisa ikut mencoba mungkin yang senang gunakan telegram juga bisa bapak ibu ini saya bagikan nanti minta tolong bapak ibu simulasi untuk mengisi ya bapak ibu bapak ibu Ini saya sedang mengetik dulu di channel telegram Bapak-Ibu. Saya akan posting untuk linknya di telegram silakan nanti minta tolong Bapak-Ibu sekalian bisa cek di grup telegramnya untuk mengisi atau melakukan uji coba terkait dengan quiz atau quiz online kreatifnya. Kami kembangkan. Nanti minta pendapatnya yang sudah mengisi silakan nanti minta tolong bisa chat di Youtube, di Zoom, ataupun di Telegram dengan komen sudah. Yang saya bagikan. Nah, untuk link formnya sudah saya bagikan Bapak-Ibu. Silakan bisa cek di telegram ataupun di Youtube kalau sudah dipin oleh Mas Denta. Ataupun yang di Zoom akan saya bagikan juga minta tolong bisa untuk diisi ya Bapak-Ibu ya. Saya minta pendapatnya kira-kira kalau siswa diberikan quiz semacam itu, apakah akan membuat siswa tertarik atau tidak. Oke, mungkin saya beri waktu 5 menit ya Bapak-Ibu ya untuk mencoba. silakan bisa dilihat di channel telegramnya. Di Youtube, di Zoom juga sudah dibagikan. Di Youtube sudah dibagikan. Saya cek dulu. Di Youtube juga sudah dibagikan oleh Mas Denta. Silakan yang sudah mencoba silakan bisa komen sudah di kolom komentar ya. Bisa di kolom komentar Youtube, bisa di kolom komentar Telegram, ataupun di kolom komentar yang ada di Zoom. Oke, ada yang cuaca tidak mendukung. Mungkin bisa dicoba dulu Bapak-Ibu yang karena ringan ya. Penggunaan Google Form ini dalam ujian ya. Itu sangat ringan mungkin bisa dicoba dulu. Ada yang tidak semua siswa mempunyai HP ya. Kalau tidak punya HP ya gimana lagi tidak bisa dipaksakan ya Bapak-Ibu ya. Tidak-idak. Ada yang sudah mulai mencoba ini. Sudah-sudah. Yang gabung di Youtube sudah-sudah banyak yang mulai mencoba. Yang di Telegram sudah mulai banyak yang komen juga. Yang di Zoom. Saya lihat sudah mulai banyak yang menggunakan nih. Ini mulai sudah banyak yang tanya ini. Kalau dipakai di matematika gimana? Kalau bahasa Arab bagaimana ini? Pertanyaannya mulai kelihatan menantang ini Bapak-Ibu ya. Menantang instrukturnya. Mulai berpikir nih bagaimana caranya. Oke nanti silahkan kalau ada yang punya pertanyaan bisa dicatat dulu. Nanti bisa ditanyakan Bapak-Ibu. Oke ini sudah banyak yang mulai tanya nih. Bisa tidak membagikan video apa bagikan videonya atau soalnya seperti PPT. Apa bisa gitu ya. Sudah mulai banyak yang tanya. Silahkan dicoba-coba dulu Bapak-Ibu. Oke ya. Sudah banyak yang mencoba ya. Nah itu salah satu ya. Kalau saya sendiri tidak terlalu ahli sebenarnya itu dalam membuat soal-soal yang kreatif tadi menggunakan Google Pemba Bapak-Ibu. Nah saya belajar juga itu dengan teman saya ya Pak Agus Sani itu ya. Terkait dalam pembuatan-pembuatan soal di Google Pemba itu ya. Bagi Bapak-Ibu yang pengen tertarik belajar juga itu silahkan nanti dengan Pak Agus Sani tadi. Pelatihannya bisa dilihat juga di Telegram tadi Bapak-Ibu. Itu di Telegram itu ada harga spesial atau diskon spesial bagi Bapak-Ibu yang pengen mempelajari pembuatan soal kuis online kreatif ya. Seperti yang saya contohkan itu. Silahkan nanti bisa daftar. Yang link-nya sudah ada di Telegram juga. Di Youtube juga sudah ada. Tadi kemudian di Zoom juga belum dibagikan ya. Minta tolong dibagikan juga di link Telegram juga. Di Zoom-nya. Ini ada diskon spesial 40% ya Bapak-Ibu ya. Khusus pendaftaran saat berlangsungnya seminar ini. Silahkan nanti bisa mendaftar Bapak-Ibu. Bisa mendaftar di Telegram link-nya untuk bagaimana untuk membuat quiz-nya itu tadi. Dan spesial hanya berlangsung diskon-nya selama kegiatan ini berlangsung ya. 40% Bapak-Ibu jangan sampai terlewatkan ya untuk mendaftar. Silahkan. Oke saya share screen lagi Bapak-Ibu. Oke. Ini terakhir dari saya Bapak-Ibu tertarik untuk membuat quiz online kreatifnya. Seperti yang sudah saya contohkan tadi Bapak-Ibu silahkan bisa mendaftar di pelatihan ini. Membuat quiz online dengan tampilan chat pada Google Form menggunakan chat form. Ada diskon spesial 40% Bapak-Ibu ya. Ada diskon 40% hanya berlangsung selama kegiatan ini ya. Selama seminar ini. Kalau seminar ini sudah ditutup maka diskon spesial ini sudah tidak berlaku lagi. Silahkan. Kalau mau tertarik pengen mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana membuat chat form itu tadi ya. Kalau saya sendiri juga masih belajar. Kalau tanyanya ke saya mungkin tidak semuanya bisa saya jawab ya. Jadi nanti bisa tanya ke instrukturnya ini Pak Agus Sani silahkan. Nah nanti ini kegiatannya dimulai tanggal 16 ya Bapak-Ibu. Dan harga normalnya Rp. 97.000 ya. Harga normalnya Rp. 97.000. Nah bagi Bapak-Ibu yang ikut seminar ini ada diskon spesial 40% ya. Dan ini hanya berlaku selama kegiatan seminar ini berlangsung. Silahkan. Kalau mau ikut gabung dan memanfaatkan momen spesial ini ya segera daftar sekarang juga ya. Mungkin itu dulu Mbak Sri Hidayah yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mungkin bisa dilanjutkan untuk sesi tanya jawab ya Mbak Sri. Saya kembalikan ke Mbak Sri dan untuk bisa dibantu untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih Kak Fuat atas ilmu yang diberikan. Selanjutnya Bapak-Ibu beserta seminar live view yang ingin bertanya kepada narasumber secara langsung. Kami persilahkan untuk raise hand. Nanti akan saya pilih dan bisa on mic serta memperkenalkan diri. Terima kasih. Baik, untuk peserta yang berada di live streaming YouTube, kami persilahkan jika ingin bertanya, silakan bertanya melalui kolom komentar yang telah disediakan. Sudah ada yang mau bertanya, belum Mbak Sri? Baik, ini sudah Ibu Afe Maria Waru, kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Sri Hidayah. Selamat sore Pak Fuat. Saya mau bertanya. Selamat sore Ibu. Tentang pemakaian Google Form untuk yang bagian soal isian. Di situ kan kadang-kadang anak menulisnya, mengetiknya itu pakai huruf kecil dan huruf besar. Sedangkan kalau kita pakai soal isian, kalau kita buat answer-nya untuk kunci jawabannya, itu kadang-kadang bisa mempengaruh terhadap dengan jawaban anak. Menurut Bapak Fuat, gimana cara mengatasinya supaya kunci jawabannya dengan jawaban anak itu bisa sama? Gitu Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu Afe Maria atas pertanyaannya. Kami persilahkan Kak Fuat untuk menjawab. Ini menarik untuk pertanyaan yang misal kunci jawabannya bisa kita nilai otomatis untuk yang terkait dengan soal isian. Nah, untuk masalah ini mungkin di teknologi sekarang, kalau dilihat di Google Form sendiri itu harus sama. Jadi kalau misalnya ada huruf besar kecil akan mempengaruhi. Nah, tentunya ini bisa kita arahkan. Jadi arahkan untuk siswa supaya di soalnya itu tuliskan dengan huruf kecil semua. Jadi mungkin ada pengarahan kepada siswanya untuk saat mengisikan jawabannya gunakan huruf besar semua atau huruf kecil semua. Sehingga tidak terpengaruh dengan huruf besar kecilnya. Dan tentunya untuk soal-soal yang seperti ini kan bisa terdeteksinya untuk soal-soal yang pasti. Jawabannya pasti yang terlalu panjang tentunya harus kita review secara manual. Walaupun kalau kita menggunakan daring, reviewnya bisa lebih cepat. Jadi ketika siswa mengerjakan, kita bisa langsung mengkoreksinya. Jadi siswa mengerjakan kita mengkoreksi jadi lebih cepat. Mungkin ini salah satu keuntungan juga ketika kita menggunakan daring. Mungkin itu Bu Afemaria, mungkin ada pengarahan tadi ya di deskripsi pengerjaan. Mungkin silakan isi dengan huruf kecil semua atau huruf besar semua. Oke Pak Fuad, terima kasih jawabannya. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Afemaria. Selanjutnya kami pilih atas nama Halimatu Sadia. Diperserahkan jika ada yang ingin bertanya. Belum dianggit mungkin. Ya ini Kak, sedang saya bantu untuk Anud. Bu Alimatu Sadia, selamat ya. Sepertinya memang tidak di tempat mungkin, Mbak Sri. Iya. Dikanti yang lain dulu. Mungkin untuk yang lain, silakan yang ingin bertanya. Ini ada pertanyaan dari live YouTube atas nama Ibu Emma Suryani. Kak, bagaimana membuat kuis dengan jawaban singkat dan paragraf? Apakah harus kita koreksi manual? Itu pertanyaannya Kak, silakan dijawab. Oh ya. Ya, untuk tadi ya. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan dari pertanyaan yang mirip dengan pertanyaan yang disampaikan Bu Ape ya tadi ya. Jadi kalau memang ada yang isai ya tentunya harus dikoreksi secara mandiri gitu ya. Karena memang untuk teknologi sekarang mungkin belum bisa membaca atau mengenali kata-kata yang sifatnya terlalu panjang gitu ya. Jadi kalau tidak pasti jawabannya ada kata ini, tentu masih harus secara manual. Namun tidak menuntut kemungkinan gitu ya. Untuk beberapa tahun ke depan mungkin teknologi akan semakin canggih, bahkan untuk isai sendiri pun akan bisa otomatis gitu ya. Jadi yang terpenting kita harus terus mencoba teknologi itu tadi. Jangan sampai teknologi sudah sangat canggih, kita baru mengenal yang pemanfaatan yang masih dasar gitu ya. Nah, salah satu keuntungannya walaupun belum bisa dikoreksi otomatis ya untuk sekarang teknologi sekarang gitu ya. Namun keuntungannya adalah kita bisa mengkoreksi secara langsung atau ketika siswa itu mengerjakan soalnya gitu ya. Ketika itu selesai, kita bisa langsung melihat jawabannya. Dan kita langsung bisa memberikan penilaian terhadap pekerjaan siswa. Nah, jadi waktu kita untuk mengkoreksi itu tidak dibiasanya kan siangnya kita mengawasi siswa gitu, malamnya baru dikoreksi. Nah, dengan adanya bantuan teknologi ini, proses koreksi itu bisa dilakukan secara real time. Jadi siswa mengerjakan, kita langsung koreksi, dan langsung siswa selesai mengerjakan, kita juga sudah selesai untuk mengkoreksi siswanya. Nah, ini salah satu keuntungannya. Walaupun untuk sekarang memang belum kayaknya, teknologinya belum sampai ke yang bisa koreksi otomatis untuk yang sifatnya para kira-kira atau isai. Tapi itu jawaban saya. Mungkin kalau memang ada yang sudah menemukan, mungkin bisa di-sharing juga boleh. Kalau memang sudah ada. Oke, Kak, terima kasih atas jawabannya. Semoga terjawab. Ini lanjut untuk peserta di live room. Ini ada Ibu Halimatus tadi, ah sudah hadir. Oh, sudah gabung kembali. Dipersilahkan Ibu Halimatus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Halimatus. Perkenalkan saya dari Kabupaten Lombok Timur, NTP. Ada tadi saya lihat, apa namanya, yang saya tertarik itu adalah pembuildernya ya. Itu untuk membuat ratusan soal sekali klik itu. Apakah itu terintegrasi dengan pelatihan yang akan dilakukan atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Halimatus. Jadi, di pelatihan yang tadi ya berarti ya, yang akan dilaksanakan oleh Pak Agusani ya. Untuk itu, bisa ditanyakan nanti sama Pak Agusani. Sepertinya tetap akan diajarkan, tapi fokus utamanya ke pembuatan soal yang kreatif tadi. Yang sifatnya chat tadi ya. Bentuk soal online kreatif yang seperti chat itu tadi. Jadi, fokusnya ke situ. Mungkin kalau memang ada tambahan-tambahan, misal materi untuk bagaimana meng-inputnya secara tepat, mungkin bisa nanti saya usulkan ke Pak Agusani untuk ditambahkan juga bisa. Tapi, saya pastinya kayaknya tidak tahu apakah akan disampaikan atau tidak. Namun, kalau kayaknya tanya akan dijawab oleh Pak Agusani. Karena Pak Agusani itu sudah mendalami untuk Google Form itu tadi. Terima kasih, Pak. Baik, Ibu. Ibu, terima kasih. Ibu Halimatus tadi ya. Kami lanjut untuk bisa bertanya secara langsung. Ibu Utami Ali Atul Hasanah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Puat mohon bertanya, untuk link yang tadi, apakah soalnya bisa diacak supaya soalnya itu antarsiswa itu bisa berbeda-beda nomernya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sendiri, ini ya, Bu, ya. Tidak terlalu mendalami masalah itu. Apakah itu bisa atau enggak. Namun, kalau di Google Form sendiri, kalau dari saya sendiri, itu bisa untuk diacak untuk soalnya itu ya. Namun, kalau dirubah ke bentuk chat, bisa atau tidak, itu nanti bisa ditanyakan kalau ikut pelatihannya Pak Agusan itu. Jadi, kalau dari Google Formnya bisa. Kalau saya, kebiasaan saya kan menggunakan yang Google Form biasa itu. Itu bisa. Namun, kalau ingin yang kreatif tadi, nanti bisa dicoba dulu. Bisa dicoba dulu. Harusnya sih bisa. Namun, mungkin kita juga bisa mengantik situasi untuk membuat beberapa bentuk soal itu ya. Kalau memang seandainya tidak bisa. Jadi, kita harus menyiapkan mungkin kayak soal ujian nasional waktu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu sampai 20 jenis atau 5 jenis. Sehingga nanti siswa tidak tahu ini jawaban apa soal yang diberikan ini sama dengan yang siapa. Jadi, kita juga harus sebagai guru juga harus menyiapkan banyak jenis jenis soalnya ya. Jadi, tidak cuma hanya diacak, tapi jenis soalnya juga perlu dibedakan menurut saya. Mungkin itu Ibu. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Pak Pak. Baik, Ibu. Terima kasih Ibu Itami atas pertanyaannya. Selanjutnya, Tersilahkan Ibu Kelly Fajri untuk bertanya langsung kepada narasumber kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kelly Fajri dari Pariaman. Biasanya, Pak, saya juga menggunakan Google Form ini dalam mengajar. Itu saya memberikan pertanyaan berupa pertanyaan yang ada kemudian. kan kita memberikan waktu kepada anak. Dalam kurung waktu tertentu, kan kita batasi waktunya, ada timernya. Setelah itu, si anak yang mengerjakan pertama kali soal ini, apabila anak yang berikutnya mengerjakan, dia bisa bertanya soalnya, jadinya anak yang terakhir mengerjakan, ini yang masalah dari ini, anak ini bisa menjawab dengan benar semua pertanyaan itu. Bagaimana caranya, Pak, supaya serentak itu anak itu menjawab, tidak bisa dia membagikan jawaban itu. Terima kasih, Pak. Nah, untuk mengantisipasi terkait masalah itu, mungkin Ibu bisa mencoba tadi ya, tahapan yang saya jelaskan tadi, terkait dengan tahapan pelaksanaan Google, apa ya, ujian atau quiz, misalnya daring ya. jadi mungkin ini bisa untuk mengantisipasi supaya siswa itu mengerjakannya serentak. Jadi ini tahapan pelaksanaan quiz online. Jadi saat kita memberikan quiz online itu tidak hanya lewat ini saja, lewat WhatsApp, mungkin kita bagikan linknya, silakan dikerjakan, tidak. Kalau memang sifatnya itu untuk latihan soal, mungkin tidak masalah. namun jika sifatnya itu untuk ujian, harapannya Bapak-Ibu mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan konferensi seperti ini. Jadi kita bisa langsung mengawasi siswa itu, bahwa siswa itu mengerjakannya bersamaan. Dan harapannya sih untuk tipe soalnya, guru itu sendiri juga membuat beberapa tipe soal. Sehingga siswa itu tidak tahu bahwa soalnya dia itu sama dengan milik siapa. Jadi misal buat 5 tipe soal atau 10 tipe soal yang berbeda. Jadi kita punya 5 form gitu ya, 5 quiz online itu ada 5 jenis quiz online itu. Jadi yang itu soalnya beda-beda. Kemudian pembagiannya juga jangan sampai tahu bahwa soal tipe A itu ke siswa ini, tipe B ke siswa ini atau urut itu tidak harus tahu. Jadi harus dibagikan jangan acak juga jangan sampai tahu. Dan nanti pelaksananya diawasi dengan konferensi seperti ini lewat Zoom bisa atau Google Meet bisa. Jadi kita tahu bahwa siswa itu serentak mengejarkan soalnya dan harus mengaktifkan videonya. Nah nanti Bapak Bu tinggal nanti melihat perkembangan perkembangan dari pengerjaan soalnya itu lewat spreadsheet-nya atau lewat ini ya. Jadi nanti bisa tahu itu real time life time bisa mengawasi dan mengontrol secara langsung. Mungkin itu salah satu solusinya bagaimana kita menyelenggarakan ujian menggunakan Google Form secara daring itu tadi. Mungkin tahapannya harus dilakukan seperti ini. Mungkin itu Bu Kelly Fadri. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban dari Kak Fuad. Untuk selanjutnya ada sedikit informasi dari tim eGuru ID. Kami persilahkan. terima kasih Kak Sri atas waktunya. Oke Bapak Ibu terima kasih ada beberapa informasi lagi Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua baik yang ada di Zoom Meeting maupun yang ada di Live Youtube. Untuk yang pertama mungkin saya ingatkan kembali Bapak Ibu mungkin tadi sudah sempat dibahas ya oleh Kak Fuad maupun moderator juga tadi terkait dengan pelatihan membuat kuis online dengan tampilan chat pada Google Forms menggunakan chat forms. Tadi Bapak Ibu mungkin sudah sedikit praktek sebentar ya terkait dengan pelatihan ini. Nah untuk Bapak Ibu yang tertarik untuk bagaimana cara membuat kuis online ini bagaimana cara menerapkannya pada Google Formnya Bapak Ibu bisa mendaftar pelatihan ini yang akan dimulai pada tanggal 16 sampai 25 Agustus untuk rincian tanggalnya dan rincian materinya sudah terlihat di share screen yang saya bagikan silahkan untuk Bapak Ibu bisa mencermati apa-apa saja yang akan dibahas dalam pelatihan tersebut pastinya nanti Bapak Ibu akan diajarkan secara intensif oleh instruktur e-guru terkait untuk membuat secara teknis kuis online ini tadi mungkin berbeda dengan seminar pada siang hari ini untuk Bapak Ibu yang tertarik membuat kuis online secara teknis bisa langsung saja bergabung di pelatihan membuat kuis online dari e-guru ID pada bulan Agustus ini untuk Bapak Ibu yang mendaftar sebelum pukul 3 jadi masih ada 15 menit untuk Bapak Ibu paling tidak untuk check out terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu bisa melengkapi syarat administrasi seperti itu mungkin Bapak Ibu bisa langsung saja klik link pendaftaran yang sudah kami bagikan di chat zoom maupun di grup-grup yang sudah disediakan di telegram dan di WA kemudian juga ada di pin komen youtube live streaming seminar pada siang hari ini silakan untuk Bapak Ibu yang mendaftar sebelum pukul 3 sore hari ini akan mendapatkan promo atau diskon sebesar 40% dari harga asli Rp97.000 untuk Bapak Ibu yang mendaftar sebagai non-member untuk yang member jika Bapak Ibu sudah menggunakan kuota free pelatihan bulan Agustus bisa mendaftar pelatihan tambahan dengan menghubungi nomor customer service e-guru di grup-grup yang sudah tersedia untuk Bapak Ibu non-member yang ingin bergabung atau merasakan pelatihan dari e-guru terkait dengan membuat voice online Google Form ini Bapak Ibu bisa mendapatkan diskon 40% dari harga semula Rp97.000 menjadi Rp58.000 Bapak Ibu jadi cukup hemat untuk semua fasilitas yang akan didapatkan dan yang paling utama pengetahuan dan ilmu dalam membuat quiz online itu sendiri jadi silahkan masih ada beberapa menit untuk Bapak Ibu bisa menyelesaikan pendaftaran untuk bisa mendapatkan diskon 40% terkait membuat pelatihan membuat quiz online dari e-guru ID seperti itu silahkan untuk link daftarnya saya informasikan kembali sudah ada di chat zoom ada juga di grup-grup yang sudah disediakan oleh masing-masing tim e-guru baik dari afiliat maupun dari tim internal e-guru dan juga ada di pin comment live youtube seminar siang hari ini silahkan untuk bisa langsung saja klik link tersebut dan otomatis akan mendapatkan diskon 40% baik Bapak Ibu untuk informasi selanjutnya untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 dari e-guru ID dan youtube e-guru TV menyelenggarakan sebuah lomba dengan biaya pendaftaran gratis jadi terbuka untuk semuanya Bapak Ibu silahkan untuk bisa menyumbangkan kreatifitasnya menyumbangkan karyanya dalam lomba puisi nasionalisme dengan total hadiah sebesar 3 juta rupiah Bapak Ibu dengan biaya pendaftaran gratis Bapak Ibu mempunyai kesempatan untuk bisa membawa pulang hadiah sebesar total 3 juta rupiah untuk beberapa pemenang dan juga Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang mendaftar sebagai 76 pendaftar pertama akan mendapatkan free voucher pelatihan 32JP bulan September dari e-guru ID jadi untuk bulan September jika Bapak Ibu mendaftar lomba puisi ini Bapak Ibu akan mendapatkan voucher free pelatihan dari e-guru ID jadi Bapak Ibu bisa merasakan pelatihan dengan sertifikat 32JP dengan berbagai macam tema tentunya yang disediakan oleh e-guru ID di bulan September untuk timeline-nya Bapak Ibu silahkan bisa dilihat di share screen yang saya bagikan mulai dari tanggal 14 atau hari ini Bapak Ibu sudah bisa mengumpulkan karyanya jika Bapak Ibu mungkin punya video Bapak Ibu sedang berpuisi tentang tema nasionalisme bisa dikumpulkan kemudian sampai pada tanggal 20 Agustus 2021 kemudian ada proses upload ke channel YouTube EGURU TV kemudian dari tanggal 21 sampai 30 Agustus ada masa promosi untuk peserta bisa mencari dukungan like dan view dan yang terakhir untuk pengumuman ada di tanggal 31 Agustus 2021 nah untuk syarat dan ketentuan lombat video puisi tadi Bapak Ibu mungkin bisa dicermati juga yang pertama mohon maaf ini saya hapus dulu ya coret-coretnya oke ini saya disable aja biar gak bisa coret-coret ini mohon maaf ya ini saya jeda terlebih dahulu oke ini saya ikut boleh gak mas Denta ini boleh silahkan ini terbuka untuk semuanya Kak Seridaya juga kalau tertarik bisa ikut mungkin Bapak Ibu tadi yang mungkin sambil memperingati ya atau menambah rasa nasionalisme menibatkan sesuatu boleh boleh nah ini ada di syarat ketentuan nomor tiga boleh atas nama individu atau grup atau kelompok jadi Bapak Ibu bebas untuk bisa sekreatif mungkin membuat video puisi dengan tema nasionalisme sebagai salah satu bentuk rasa kita menambah rasa nasionalisme kita untuk negara Republik Indonesia ini dalam memperingati hari kemerdekaan ke-76 tentunya kembali ke informasi terkait cara dan ketentuan Bapak Ibu yang pertama tentunya wajib subscribe channel YouTube EGURU TV mungkin Bapak Ibu yang bergabung dalam kegiatan ini mayoritas sudah pastinya sudah subscribe karena di daftar hadir juga kita sertakan untuk subscribe channel YouTube EGURU TV jadi syarat nomor satu sudah bisa dilewati Bapak Ibu jadi tinggal fokus untuk membuat karya seperti itu ya kemudian yang kedua bisa membuat video puisi dengan tema nasionalisme sekreatif mungkin seperti yang tadi saya sampaikan yang ketiga tadi ada boleh mengatasnamakan individu atau membuat sendiri atau grup bisa dengan rekan guru yang lain atau bisa melibatkan siswanya atau bisa melibatkan tetangganya saudaranya ayah ibunya anaknya dan lain sebagainya bebas Bapak Ibu jadi bisa silahkan membuat video puisi kemerdekaan atau puisi nasionalisme sekreatif mungkin kemudian yang keempat video minimal berdurasi tiga menit durasi ini bebas bisa mulai dari pendahuluan atau pembukaan sampai ke penutup jadi tidak harus puisinya tiga menit cuma yang kita batasi videonya jadi misal ada pembukaannya terlebih dahulu mungkin bisa salam kemerdekaan atau bisa kalimat-kalimat yang lain bisa disertakan boleh sekreatif mungkin dan maksimal lima menit seperti itu untuk format video berbentuk landscape atau horizontal atau miring jadi bentuknya memanjang ya Bapak Ibu memanjang ke samping tidak memanjang ke atas berbeda dengan format TikTok dan lain sebagainya karena kita tujukan untuk YouTube EGuru TV jadi bisa dibuat dengan format miring ya atau landscape dalam istilah fotografi kemudian yang keenam video video yang dikirimkan belum pernah dipublikasikan dalam channel YouTube manapun jadi video yang akan dikirimkan oleh Bapak Ibu diwajibkan untuk belum pernah dipublikasikan di dalam channel YouTube pribadi Bapak Ibu ataupun channel YouTube yang lain seperti itu kemudian yang ketujuh yang pastinya video tidak boleh mengandung unsur sara pornografi kekerasan dan muatan politik ini pasti ya kemudian yang kedelapan peserta wajib mengisi form pendaftaran dan mengupload video hasil karyanya pada form tersebut jadi untuk form pendaftaran dan form upload video ada di satu form yang sama untuk link formnya ada di bawah mungkin bisa dicatat terlebih dahulu Bapak Ibu jika Bapak Ibu tertarik nanti bisa sambil dicatat bisa sambil dirancang videonya mau dibikin seperti apa dan nanti sebelum tanggal yang tertera tadi bisa dikumpulkan di dalam form tersebut kemudian selanjutnya di syarat yang ke sembilan video yang sudah dikirimkan akan menjadi milik dari EGuru ID jadi untuk video yang sudah dikirimkan akan menjadi hak dari EGuru ID dan EGuru TV karena nantinya akan di upload dan Bapak Ibu bisa promosi video tersebut karena nantinya juga ada pemenang secara favorit jadi akan ditentukan melalui like dan view jadi semua mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa memenangkan hadiah jadi silahkan untuk Bapak Ibu bisa mendaftar kemudian yang ke-10 video dinilai berdasarkan kreativitas jumlah like dan view video seperti tadi yang saya sampaikan ya Bapak Ibu kemudian yang ke-11 keputusan juri terhadap pemenang bersifat mutlak dan yang ke-12 peserta wajib memenuhi syarat dan ketatuan yang berlaku dan yang terakhir yang ke-13 batas pengisian form dan pengumpulan video pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 23 59 WIB jadi masih ada banyak waktu Bapak Ibu untuk bisa mendaftar dan memenangkan hadiah dengan total 3 juta rupiah dan dibagi beberapa pemenang mulai dari juara 1 juara 2 juara favorit tentunya pastinya untuk angkanya masih akan sangat besar dan insya Allah akan pastinya akan bermanfaat untuk Bapak Ibu seperti itu jadi sekali lagi silahkan untuk Bapak Ibu bisa mungkin dari sekarang merancang video apa yang akan dibuat dan mungkin nanti jika ingin mengisi form nanti akan tertera di Youtube eGuru TV maksud saya untuk Bapak Ibu bisa mengisi form pendaftaran dan mengumpulkan video hasil karyanya seperti itu Bapak Ibu kemudian ini masih ada banyak informasi nah yang ketiga ada informasi terkait beasiswa eGuru Foundation dengan mengusung tema semangat Merdeka Belajar untuk menjadi guru berkualitas jadi disini eGuru ID dan eGuru Foundation membagikan voucher gratis pelatihan eGuru ID dan voucher gratis VIP bulan September untuk Bapak Ibu guru yang mungkin masih menjadi guru honorer maupun guru tidak tetap seperti itu maupun guru-guru yang mungkin secara ekonomi mohon maaf masih kurang tapi mempunyai semangat yang lebih untuk belajar dari eGuru ID bersama eGuru Foundation memfasilitasi Bapak Ibu untuk bisa belajar bersama dengan membagikan voucher pelatihan dan voucher VIP seminar dengan mengikuti program beasiswa eGuru Foundation dengan syarat-syarat yang sudah tertera sebagai berikut mungkin nanti bisa dibaca lebih lanjut di grup-grup yang disediakan nanti informasi juga akan dibagikan di grup tersebut untuk pendapatan juga di-share di Telegram ya Mas Denta ya pastinya pastinya Bapak Ibu nanti bisa langsung yang belum subscribe atau yang belum istilahnya apa ya kalau Telegram itu ya mengikuti ya channel subscribe benar ya subscribe channel guru era digital silahkan langsung saja karena semua informasi yang saya sampaikan ini akan juga dibagikan di channel tersebut ini untuk tata cara pendaftarannya juga ada ada nomor yang tertera juga silahkan jika ingin bertanya bisa ke nomor yang sudah tertera seperti itu untuk timeline-nya pendaftaran masih sampai 21 Agustus jadi masih ada banyak waktu untuk Bapak Ibu mungkin bisa membagikan informasi ini mungkin jika Bapak Ibu mempunyai rekan yang mungkin mohon maaf sekali lagi secara ekonomi masih kurang tapi mempunyai semangat yang lebih untuk belajar untuk selalu mengembangkan diri mungkin bisa membagikan informasi ini supaya paling tidak bisa membagikan kebaikan bersama di zaman pandemi ini supaya kita semua bisa merasakan manfaat dari mendapatkan orang lain yang masih bisa tentunya sangat bisa jika Bapak Ibu mendesikan yang lainnya jika Bapak Ibu mungkin sekali lagi punya rekan yang secara syarat memenuhi untuk bisa mendapatkan program beasiswa ini bisa langsung saja daftar dengan cara yang sudah tertera di dalam share screen yang saya bagikan dan ini yang terakhir Bapak Ibu pada tanggal 18 Agustus nanti dari EGURID juga akan menyelenggarakan seminar lagi setelah seminar ini Bapak Ibu bisa mendapatkan seminar lagi untuk kali ini gratis untuk semuanya Bapak Ibu jadi tidak ada biaya pendaftaran apapun gratis terkait seminar dengan tema mudah membuat animasi pembelajaran jadi jika Bapak Ibu ingin pembelajarannya lebih variatif dengan menggunakan animasi-animasi tertentu bisa mengikuti seminar yang akan diselenggarakan 18 Agustus nanti yang sekali lagi saya informasikan gratis jika Bapak Ibu ingin mendaftar langsung satu sekolahan mungkin bisa seperti itu langsung saja bisa dikoordinir untuk bisa mengikuti kegiatan seminar ini dengan harapan sekali lagi semoga kegiatannya bisa mencakup lebih banyak guru lebih banyak daerah lebih banyak sekolah seperti itu untuk bisa merasakan manfaat dari kegiatan seminar mudah membuat animasi pembelajaran untuk narasumbernya ada Kak Yeshita Mayasari yang juga merupakan instruktur e-guru ID yang pastinya juga cukup expert di animasi pembelajaran karena banyak berkutat dengan media-media terkait dengan animasi mungkin Bapak Ibu juga bisa merasakan sendiri nanti pada seminar tanggal 18 nanti dan moderator ada Kak Ofergi Adina Pamungkas seperti itu untuk pendaftaran disitu sudah tertera ada bit.ly slash daftar underscore semenas underscore guru merdeka silahkan bisa langsung daftar mengisi data-data yang diperlukan dan langsung bisa melihat kegiatan live dari seminar ini tanggal 18 nanti di channel youtube e-guru tv untuk fasilitasnya Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat undangan rekab data hadir materi tentunya dan relasi ataupun kenalan ataupun bisa berkomunikasi dengan seluruh guru-guru di Indonesia karena nanti akan kita kita alokasikan untuk bisa bergabung bersama seperti itu Bapak Ibu oke mungkin itu informasi dari saya sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan atas waktunya juga untuk saya memberikan informasi terkait dengan kegiatan e-guru yang akan diselenggarakan selanjutnya untuk kemudian saya kembalikan lagi ke Kak Asri selaku moderator terima kasih terang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Kak Denda atas informasi informasinya semoga bermanfaat bagi kita semua selanjutnya closing statement dari Kak ada pertanyaan lagi di masih boleh oh pertanyaan lagi Kak ya mungkin ada dua atau tiga lagi kalau masih ada yang mau bertanya kami persilahkan untuk peserta dari live dulu kepada Ibu Adder SPD kami persilahkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum selamat sore iya selamat sore mas tadi saya sudah daftar untuk yang pelatihan checkponnya itu disitu saya lihat non-member sementara saya member itu untuk pendaftarannya saja untuk mengisi formulir untuk mendapatkan nomor ini nomor absen itu saya lihat pilihannya non-member saja tidak ada member untuk member silahkan nanti bisa di grup khusus member jadi kalau untuk member memang khusus nanti terkait dengan biaya dan juga apa ya pendaftarannya itu khusus jadi nanti untuk member tidak lewat itu link itu tapi di ada link ya karena memang bulan Agustus ini saya sudah pakai untuk yang gratisannya tapi saya mau ikut ini pelatihan tambahan jadi harus berbayar cuma tadi mau daftar formulirnya itu tidak muncul member jadi makasih mas informasinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam jadi kalau member silahkan langsung ke grup khusus member jadi kalau link yang tadi dibagikan itu khusus non-member silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi silahkan untuk dua penanya lagi itu Mbak Sri kami persilahkan Ibu Wardatul Janah untuk bisa on camera kami persilahkan untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber kami pada siang hari ini Ibu Wardatul apakah mas harus bergabung dengan kami selamat sore Ibu Wardatul Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak silahkan Ibu Wardatul atau mungkin yang lain ini ada pertanyaan dari yang di Youtube serta kita di live streaming dari Ibu Umu Kalsum pertanyaannya yaitu bagaimana caranya apabila pembuatan kuis dengan menggunakan aplikasi Google Form pada mapel bahasa Arab dan Al-Quran hadis karena butuh energi secara ekstra bagi kami yang kamu langsung langsung di mana siang mau di jawab ya baik kalau untuk mapel-mapel yang kayak bahasa Inggris gitu ya bukan bahasa Inggris mungkin kalau kayak matematika bahasa Arab yang menggunakan apa pon-pon khusus itu ya bisa menggunakan gambar jadi silahkan bisa pakai gambar saja pakai tadi soal yang pom chat tadi quiz kreatif tadi itu bisa dimasukkan gambar jadi soalnya bisa bentuk gambar nanti baru jawabannya yang pilihan jadi solusinya ya itu kalau mau dimanfaatkan untuk pon-pon yang khusus tadi jadi kalau dari saya sarannya digunakan gambar untuk membuat pertanyaannya pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Nia Gusriani ofisial pertanyaannya yaitu pengelolaan waktu penyerahan tugas di bu grup itu apakah bisa diatur waktunya atau tidak untuk waktu batasan waktu bisa jadi kalau untuk pengerjaan kemudian pengiriman soal itu di google form itu bisa diatur itu kita bisa pakai yang namanya form limiter atau form limiter atau form apa ya add-onnya namanya saya ingat saya form limiter itu silahkan bisa pakai add-on itu untuk lebih tahunya bisa dicari tahu sendiri atau google kalau memang butuh pendampingan bisa ikut pelatihannya Pak Agus Ani nanti diajar oleh Pak Agus Ani terkait form limiter tapi bisa jadi saya sendiri juga sering menggunakannya pakainya form limiter itu untuk membatasi jumlah pendaftar itu juga bisa digunakan misal untuk hanya untuk 300 serta ataupun untuk waktu tertentu misalnya hanya sampai pukul 11 itu bisa silahkan gunakan add-on yang namanya form limiter terima kasih atas jawabannya ini ada satu pertanyaan lagi quiznya sangat menarik sekali apakah kita dapat langsung melihat nilainya bisa ini saya share screen jadi untuk nilainya itu bisa langsung terekap otomatis jadi sepertinya saya lupa untuk memperlihatkannya ini salah tampilannya dulu jadi saat kita mengerjakan soalnya menggunakan chat form ini ini digunakan Google form saat kita selesai mengerjakan ini nanti jawaban-jawaban ini nanti akan terekap otomatis di ini terlihat atau tidak saya ulangi ini di chat form ini nanti setelah kita menjawab itu disini jawabannya kita selesaikan disini nanti akan terekap otomatis terekap otomatisnya disini ini saya tampilkan belum tak tampilkan nanti akan terekap otomatis di spreadsheet nya nah ini salah satu contoh rekapnya disini sudah terlihat katakanlah Eka Budi dari kelas 5C ini jawabannya sudah terekap otomatis dan skor nilainya sudah otomatis muncul disini ada skor 80 90 100 94 82 jadi semuanya sudah terekap otomatis disini nah jika bentuknya Isai disini juga otomatis masuk datanya disini dan kalau pengen dikoreksi tinggal langsung dikoreksi benar salah jadi jawabannya sudah langsung muncul disini atas nama siswa ini sudah mengerjakan disini kalau salah bisa kita kasih tanda ataupun tulisan salah itu bisa langsung dikoreksi secara tempat nah ini contoh rekapnya rekap dari hasil chatformnya tadi muncul nilainya namanya kelasnya dan juga jawaban yang sudah dikerjakan dan waktu pengerjaannya juga muncul disini jam jam berapa disini selesainya di tanggal berapa disini muncul semua itu tertarik untuk bisa membuatnya gabung dengan pelatihan chatform tadi saya bersama Pak Agusani silahkan bisa daftar mumpung ini masih ada diskon 40% karena jika pendaftarannya saat kegiatan ini masih berlangsung diskonnya 40% jika di luar kegiatan ini pendaftarannya maka harganya sudah beda lagi bahkan bisa jadi harga normal mungkin itu Mbak Sri baik Kak terima kasih atas ilmu yang disampaikan selanjutnya Kak Fuad closing statement kami persilahkan ya baik terima kasih untuk punya Mbak Sri disini sebelumnya ini sedikit ada yang tiba-tiba muncul di pop up zoomnya saya jawab dulu bagaimana cara mengatur waktu ujian nah bagaimana cara mengatur waktu ujian ini bisa pakai tadi add-on time-evi atau form limiter bagaimana selengkapnya bagaimana cara mengatur waktunya itu nanti bisa diskusikan dengan Pak Agus Sani silahkan karena memang kalau saya menjelaskan memang waktunya tidak cukup bisa bersama Pak Agus Sani yang lebih mendalam mungkin itu kalau add-onnya mungkin saya segedar menjelaskan bisa pakai penivi atau form limiter silahkan caranya bisa nanti ikut di pendampingannya bersama Pak Agus Sani mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu terakhir dari saya tetap belajar walaupun sudah mengajar Bapak Ibu jangan sampai teknologi menggantikan kita namun mari kita gunakan teknologi perkembangan teknologi sebagai alat untuk kita mencerdaskan siswa-siswa kita atau anak-anak bangsa ini dan mari kita senantiasa untuk terus belajar dan terus berpikir kreatif terima kasih semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat mohon maaf apabila ada salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai ketemu lagi di lain kesempatan Bapak Ibu terima kasih atas ilmu yang telah diberikan Kak Buat semoga bermanfaat bagi kita semua amin untuk selanjutnya sesi foto-foto Mbak Tri iya baik selanjutnya kita akan foto bersama yang akan dibantu oleh Pak Tim Panitia EGuru ID untuk Bapak Ibu Ibu bisa on camera agar bisa terlihat oke kalau foto-foto ini saya keluar juga ini silakan Bapak Ibu ini di samping bisa mengaktifkan kamera sudah-sudah bisa mengaktifkan mic-nya bisa sambil salam-salam mungkin silakan untuk bisa diaktifkan kameranya Bapak Ibu oke ini sudah ada beberapa yang aktif kameranya saya ambil saya capture untuk yang ada di slide yang pertama satu dua tiga oke mohon izin saya simpan dulu Bapak Ibu selanjutnya yang ada di slide yang kedua ini sudah masih ada beberapa yang aktif kameranya yang ada di slide yang kedua satu dua tiga oke selanjutnya yang ada di slide yang ketiga ini yang terakhir satu dua tiga oke cukup Bapak Ibu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih Bapak Ibu sekali lagi mungkin sudah ditutup Kak Sri mohon maaf silahkan saya kembali ke Kak Sri penutup dari saya akhir kata mohon maaf dan mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan sampai jumpa di lain kesempatan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wassalam Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh yang belum presensi bisa presensi ya Bapak Ibu nanti akan dibagikan di telegram juga silahkan nanti yang belum presensi bisa presensi dulu sampai jumpa lagi Bapak Ibu Mbak Sri terima kasih Assalamualaikum Isin Lai Assalamualaikum 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 Assalamualaikum